Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Mas Tani Selama 5 bulan ya Mas Tani Nggak upload video di channel youtube-nya Mas Tani Yaitu Tanipedia Official teman-teman Dan hari ini kita akan membuat lagi ya video-video Seputar tanaman padi ataupun tanaman yang lain Yang seputar pertanian lah pokoknya ya Jadi kebetulan sekarang Mas Tani berada di lahan padinya Mas Tani Teman-teman bisa kita lihat Yang ada di belakang kita Nah ini kemarin kita tandur saat hari Selasa teman-teman Hari Selasa dan Rabu Jadi kita tandur 2 hari dengan 14 pekerja perempuan Dan 3 pekerja laki-laki untuk daud teman-teman Atau ini mengambil benih padi ya Bibit padi lah ya Karena sudah kita semai Dan di belakang itu masih ada sisa bibit padi Itu bukan sisa sih sebenarnya Ini miliknya bapaknya Mas Tani teman-teman Dan nanti ini akan dipindah ke lahan yang satunya lagi Nah kalau yang di lahannya Mas Tani bisa kita lihat Kondisinya sudah tertanami semua Dan Alhamdulillah hari ini Di tanggal 25 Desember 2023 Tiga teman-teman kondisi lahan sekarang Basah teman-teman atau berair ya Tadi setelah hujan di jam 2 ya Hujan cukup deras Nah ini di wilayah beberapa wilayah di kabupaten Di Jawa Timur ini banyak sekali yang kekeringan ya Tapi Alhamdulillah di wilayah kabupaten tuban ini Kondisinya cukup bagus ya Karena ada hujan masih ada hujan Dan ini masih bisa berair Nah sekarang padi berumur 6 hari teman-teman Dan nanti kita akan melakukan pemupukan pertama itu Di umur 10 hari setelah tanam Nah untuk pupuk pertama nanti kita menggunakan pupuk andalan kita Yaitu ijo subur untuk spray Nah untuk granulnya Mas Tani gunakan Orea dan Ponska teman-teman Dengan perbandingan 2 banding 1 ya 2 Orea 1 Ponska teman-teman Nah kemudian nanti kita akan pupuk kedua itu Di umur 20 atau enggak Di umur 17 lah ya Jadi 1 minggu setelah pemupukan pertama Nah jadi kegunaan pupuk itu apa sih teman-teman Nah pupuk sendiri itu gunanya untuk memenuhi nutrisi pada tanaman teman-teman Nah kalau tanah kita sebenarnya kalau mencukupi ya Kita tidak perlu pupuk teman-teman Nah karena tanahnya kita itu tidak mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman Sehingga kita harus menambahkan yang namanya pupuk Nah pupuk ini penyedia unsur hara yang dibutuhkan tanaman Nah beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman Saat fase vegetatif atau fase pertumbuhan Yaitu unsur nitrogen teman-teman Nah nitrogen ini perlu kita berikan Yang banyak ini di fase vegetatif atau fase pertumbuhan Nah untuk fase generatif sendiri Jadi nanti kita berikan unsur yang mengandung pospat dan kalium Nah selain itu juga ada unsur lain Yaitu unsur mikro teman-teman Seperti magnesium, silika, molebdenum, mangan, zinc, zat besi, kalsium dan lain-lain Jadi pupuk itu tidak hanya pupuk makro saja Tapi juga ada pupuk mikro yang dibutuhkan oleh tanaman Nah kita nanti akan bahas apa lagi nih di channel Youtubenya Mas Tani Silahkan komen di bawah ya Kita akan bahas update harga Ataupun kita akan bahas seputar pertanian Atau nanti kita juga akan update-update terbarulah yang ada di lahannya Mas Tani Nah jangan lupa like, subscribe ya Di channel Mas Tani Kita akan buat-buat video lagi Seperti dulu Oke lah Mantap See you